Berita terbaru Timnas Indonesia hari ini Halo Football Freak, info bola hari ini kembali kita akan sajikan berita terkini dari Timnas Indonesia dan juga target berat Sinteyong, geliat transfer pemain Indonesia di Liga 1 2020 dan juga hukuman untuk Pak Hangseo dari AFC. Dan jangan lewatkan juga berita terbaru dari Garuda Slack. Selamat menyimak berita selengkapnya. PSSI akhirnya secara resmi telah merilis 34 pemain Timnas Indonesia senior untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC Training Camp bersama pelatih Sinteyong. Dilansir dari laman resmi PSSI, nantinya Sinteyong akan memimpin secara langsung 34 pemain Timnas Indonesia dalam TC yang digerar pada tanggal 13-23 Februari 2020. Setelah pemanggilan 34 pemain tersebut, Sinteyong akan diberikan beban berat oleh PSSI. Pelatih berpaspor Korea Selatan tersebut dituntut bisa menyapu bersih 3 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022. Yang terdekat, Indonesia akan bertandang ke markas Thailand pada tanggal 26 Maret 2020. Berselang 5 hari kemudian, tim Garuda harus kembali ke tanah air untuk menjamu Uni Emirat Arab pada tanggal 31 Maret mendatang. Selain itu, PSSI sedang merancang laga uji coba bertaju FIFA Match Day. Timnas Indonesia, Sinteyong, juga dituntut menang supaya bisa memperbaiki ranking FIFA. Selain itu, di akhir tahun Indonesia juga dituntut bisa menembus final Piala AFF 2020. Dalam 34 nama yang dipanggil dari klub kontestan Liga 1 2020, Bali United menyumbang pemain terbanyak. Setidaknya ada 8 pemain yang akan menjalani TSI bersama Sinteyong. Dan berikut ini, 34 pemain timnas Indonesia untuk TSI di Jakarta pada tanggal 13-23 Februari 2020. Keper Sementara itu, back club Thailand yang tobasnya memastikan tidak bisa bergabung dalam pemusatan latihan. Pemain PT Pracuap FC itu tidak mendapat izin dari klubnya lantaran kegiatan tersebut tidak masuk dalam agenda FIFA. Yantok Basna mengakui, sudah ada komunikasi dengan PSSI dan klub keberatan melepasnya karena sedang dalam persiapan menjelang kick-off Liga Thailand yang dimulai 15 Februari nanti. Lebih lanjut, Yantok Basna berharap pelatih timnas Indonesia Sinteyong memahami kondisinya dan memberikan kesempatan berikutnya. Pemain asal Papua itu siap dipanggil untuk pemusatan latihan dan persiapan melawan Thailand pada akhir bulan depan di kualifikasi wabak kedua Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memberikan efek kejut dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan di Jakarta pada tanggal 13-23 Februari 2020. Dari 34 nama pemain, terdapat 17 nama usia di bawah 23 tahun yang dipanggil. Di posisi keeper saja dari 4 pemain yang dipanggil, hanya ada 1 penjaga gawang senior, yaitu Andri Tani Ardiasa dari Persija yang berusia 28 tahun. Sementara sisanya, ada Nadeo Argaminata dari Bali United berusia 22 tahun, Muhammad Riyandi dari Barito Putra berusia 20 tahun, dan Adi Satrio dari PSMS Medan dengan usia 18 tahun. Bila mengacu pada data umur tersebut, ada fakta unik. Sinteyong ternyata menyisipkan 1 pemain berumur 18 tahun di masing-masing lini. Jika di posisi keeper ada Adi, di posisi back ada Afrianda Dewangga. Di sektor gelandang, ada Pratama Arhan Alif Ripai. Sementara di lini depan, ada Irfan Jauhari. Semua pemain usia 18 tahun tersebut telah terpantau oleh Sinteyong dalam kisi Timnas Indonesia U19 bulan lalu. Pelatih Timnas Vietnam, Pak Hang Seo, disangsi AFC atas tindakan yang ia lakukan pada final SEA Games 2019 di Stadion Rizal Memorial Manila pada tanggal 10 Desember 2019. Hukumannya tidak bisa dibilang ringan. Yaitu larangan mendampingi tim di 4 pertandingan persahabatan, denda sebesar 64,8 juta rupiah, dan peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran serupa atau ia bakal menerima sanksi lebih berat. Terkait larangan mendampingi tim, status satu larangan sudah terpakai saat ia dikartu merah oleh Wasid. Sanksi AFC yang diterima pahak berawal dari sikapnya melakukan protes keras kepada Wasid Majid Al-Samrani dari Arab Saudi. Tergugat diusir oleh Wasid karena bersikap ofensif, menghina, dan menggunakan bahasa kasar terhadap Wasid. Demikian tulis penjelasan AFC. Geliat transfer pemain semakin marak terjadi jalan bergulirnya Liga 1 2020 pada tanggal 29 Februari mendatang. Berbagai klub pun sibuk mendatangkan ambulisi anyar untuk memperkuat tim. Selain merekrut pemain asing, klub-klub peserta Liga 1 2020 aktif berburu pemain lokal. Bahkan beberapa pemain lokal yang didatangkan klub-klub tersebut mendapat nilai kontrak besar. Salah satu pemain tersebut adalah Evan Dimas Darmono yang berlabuh di Persija Jakarta. Evan memiliki nilai jual sebesar 5,2 miliar rupiah. Jumlah tersebut membuat Evan masuk dalam daftar 6 pemain lokal dengan nilai jual termahal. Namun, belum tentu klub-klub Liga 1 mengontraksi pemain dengan jumlah yang sama nilai jual. Berikut, 6 pemain lokal dengan nilai jual termahal mengacu transfer mark. 1. Stefano Lilipali Lilipali menempati daftar teratas pemain lokal dengan nilai jual termahal di Liga 1. Pemain berdara Belanda itu mendapat kontrak 425 ribu euro atau setara 6,3 miliar rupiah per tahun. Bandrol itu menjadikan Lilipali masuk posisi tiga besar di Bali United. Ia hanya berada di bawah Braunuri dengan nilai kontrak 8,9 miliar dan juga William Paceto dengan nilai kontrak 6,7 miliar. Lilipali sendiri masih terikat kontrak hingga 31 Desember 2020 sejak bergabung pada tanggal 11 Agustus 2017 lalu. 2. Febri Hari Adi Febri jadi pemain lokal yang memiliki harga jual paling besar di Persib. Nilai jual winger lincah maung Bandung itu hanya kalah dari back import di Kupors yang dikontrak 7 miliar setahun. Nilai jual sebesar 5,9 miliar memang terbilang besar untuk ukuran pemain berusia 23 tahun tersebut. Namun demikian, nilai sebesar itu dirasa wajar jika mengacu peran pentingnya di Persib. Febri juga berstatus penggawa tim Nas Indonesia. Ia sudah bermain 15 laga bersama tim Merah Putih. 3. Evan Dimas Evan Dimas merupakan amunisi anyar yang dimiliki Persija jalan bergulirnya Liga 1 2020. Gelandang yang tampil di SEA Games 2019 itu dikontrak selama 1 tahun. Harga jual Evan Dimas dilaporkan mencapai 350 ribu euro atau setara 5,2 miliar. Jumlah tersebut setara dengan winger lincah Persija Riko Simanjunta. Bandrol Evan Dimas sendiri lebih besar dari penyarang anyar Osvaldo Hai. Mantan pemain persebaya itu diprediksi berhak mendapatkan nilai kontrak 4,4 miliar rupiah per tahun. 4. Riko Simanjunta Riko berdiri sejajar dengan Evan Dimas terkait nilai kontrak di Persija. Keduanya sama-sama dinobatkan punya nilai jual 5,2 miliar per tahun. Nilai yang didapat Riko bisa dipahami. Hal ini lantaran mantan pemain persegres-gresik dan semen padang itu punya kontribusi besar buat tim. Riko merupakan pemain yang paling rajin memanjakan Marco Simic melalui umpan-umpan matang. Simic sendiri jadi pemain dengan bandrol paling besar di Persija. Penyerang asal Kruasia itu menerima 550 ribu euro atau setara 8,2 miliar per tahun. Berikutnya adalah Riki Fajrin dan Adri Tani Adhiasa. Backkiri Bali United Riki Fajrin secara mengejutkan masuk dalam daftar pemain lokal dengan gaji termahal di Bali United maupun Liga 1. Pemain asal Jawa Tengah itu menerima 325 ribu euro atau setara 4,8 miliar rupiah per tahun. Angka ini terhitung besar untuk ukuran back kiri yang berusia 24 tahun tersebut. Nilai kontrak Riki Fajrin sama dengan yang didapat Adri Tani Adhiasa di Persija. Kapten tim Macan Kemayoran itu berada di bawah Evan Dimas dan Riko Simanjuntak sebagai pemain lokal dengan nilai jual termahal saat gabung Persija. Manajemen Persija Jakarta sangat serius dalam membentuk tim tangguh untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2020. Sejauh ini, 7 pemain berhasil didatangkan tim asal Ibu Kota tersebut. 7 pemain yang didatangkan Persija bisa dibilang kelas 1. Nama-nama seperti Al-Fat Fatir, Evan Dimas Darmono, M. Rafi Mursalin, Octavio Dutra, dan Osvaldo Hai adalah pemain-pemain yang kerap kali berseragam tim nasional. Selain itu, Persija juga berhasil mendatangkan Mark Klok dari PSM Makassar dan ex-pemain tim nasi Italia Marco Motta. Rupanya manajemen Persija belum juga puas dengan komposisi pemain yang ia miliki saat ini. Direktur olahraga Persija Ferry Paulus mengatakan, Pihaknya berencana mendatangkan satu pemain asing lagi di posisi gelandang serang atau playmaker. Namun, rencana tersebut dapat realisasi dengan catatan, Mark Klok disahkan menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Beralih ke Garuda Selek, Ferdian Sack yang dipercaya tampil untuk Garuda Selek. Bahkan pemain asal Persib Bandung ini sempat mencetak gol kontra Inter Milan. Semakin hari kualitas pemain Garuda Selek semakin merata. Pertembangan ini yang membuat anak-anak asuhan Dennis Wise dan Dash Walker semakin sering dirotasi. Nyatanya, hanya segelintir pemain yang benar-benar konsisten mengisi daftar starting eleven. Pemain kelahiran 15 Juli 2003 ini mengungkapkan motivasi terbesar untuk terus mengembangkan bakat datang dari orang tua. Ia juga terus melakukan latihan pribadi selain latihan bersama tim. Sementara itu pemain Garuda Selek lainnya Muhammad Rafi Asrul tengah menjadi buah bibir. Hal itu tidak lepas dari produktivitas yang menyami striker andalan bagus Kavi. Yaitu mencetak delapan gol dari enam belas laga di Garuda Selek. Terakhir, ia mencetak gol ke gawang Queen's Park Rangers saat Garuda Selek kalah 5-8. Sementara tujuh lainnya ke gawang MK Dolce, Port Vale, Burton Albion, Seltenham Town, Swindon Town, dan juga Torino FC. Bila berbicara posisi, artinya kinerja Rafi Asrul sebagai gelandang cukup istimewa. Ia tidak hanya kiawai dalam mendistribusikan bola, tetapi tajam dalam mengeksekusi peluang. Dan berikut ini adalah beberapa update info bola hari ini dari media online. So, bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista.